Udah saya jalan? Iya Lele, lele, calim Oke Kan, kan balik tua Iya, gue baru Lanjutin surat-suratnya Yaudah, SIM-nya aja saya tunjukin Namun kami tidak percaya begitu saja Tau gak? Prosedur bikin SIM itu gimana? Gak tau Katanya SIM-nya lagi dibikin Iya, maksudnya lupa cara bikinnya, Pak Tapi SIM-nya lagi dibikin? Iya Bener lagi dibikin? Kamu gak bohong sama saya? Itu kamu bohong sama saya Iya Kenapa saya bilang kamu bohong sama saya? Pembuatan bikin SIM ini cuma satu hari Dari sonanya kamu lama sih, Pak? Buatnya dimana? Gak tau, gak tau, Pak Aduh, kamu ini Iya, Pak, bisa turun sebentar, Pak? Lu biasa nonton, kena juga Aduh, Bapak Ibu-nya kenapa gak dipakaiin helm? Biasa sebentar Biasa sebentar Saya bisa lihat surat-suratnya gak? Gomen ke jalan Aduh, si Bapak Bisa ada yang nganterin gak? Gak apa, saya ambil aja deh Gak apa-apa, isi saya disini Ambil ya? Ambilnya gimana ini? Waduh, si Bapak Gak si jaminannya Iya, saya sedikit kaget Karena selama saya bertugas Baru kali ini saya menemukan pengendara Yang istrinya dijadikan jaminan Sambil menunggu si pengendara ini Mengambil surat-surat kendaranya Sering ya, Bu, nyebut anaknya gak apa-nyebut Kadang-kadang, kalau ini udah, itu apa-apa Ini jaraknya dekat Tapi kalau bisa akan terjadi kenapa-napa, Ibu Setelah menunggu beberapa saat Dan akhirnya kembali Si pengendara ini tetap tidak membawakan helm untuk istrinya Bapak Bapak balik ke rumah Iya, balik lah Bawa ini, bawa dompet Bawa surat-surat kelengkapan ya Bawa dong Tapi helmnya kenapa gak dibawa? Soalnya udah disitu Saya gak, cuman Saya bukakan Jadi numpang Ya, walaupun menumpang Mau dekat ataupun jauh Dalam berkendara ini Apalagi di jalan raya Itu wajib mematuhi peraturan lalu lintas Saya kemarin baru lihat di mana Akhirnya kami tetap melakukan tindakan dengan penilangan Ini mau kerja? Langsung mau kerja? Saya ngantur Kalau gak bawa dompet tadi itu gimana ceritanya? Untungnya untuk kecilang, jadi ingat Selamat siang Bapak Ya, selamat siang Pak Mohon izin Bapak, mohon maaf Suratnya udah lama dibilang Pak, gak sih belum saya ambil Ini dalam pengurusan Masalahnya BPKB saya ngadein Sim Bapak punya? Sim sama Pak, dibilang juga Pak? Ya udah, saya cek dulu surat hilang ya Pak NK-nya belum Bapak ambil kan dari 2015 Ini ada 2016 Bapak, hampir setahun loh Pak Kemudian habis itu Sim-nya juga Bapak punya atau enggak? Gak apa-apa, jujur aja Sim-nya punya atau enggak? Punya, sudah kena tilang juga Kendaraan, motor, tidak membawa sim apa? Kalau sim-nya oleh sim-nya, kalau saya bentar aja gak punya Nah, Bapak lebih jujur, seperti itu saya lebih senang Bapak jadi gitu Ya sim apa Bapak? Sim mobil, sim mobil Bapak ngomong dari tadi, sim mobil saya Supir, supir angkot Ya terus kenapa bawa motor ini? Ini lagi cepih, juga angkot, baik-baik saja Ya jangan kayak gini dong Belum bikin sim? Belum, belum bikin Iya, kenapa kok gak bikin? Biasanya bikin ntar, kalau misalnya sekalian mau kerja gitu Sekalian mau kerja? Kamu kalau ada apa-apa, kalau kamu belum punya sim Itu kamu tuh belum layak ya, buat ngendarain motor Terus saya bikinkan surat hilang Nanti, STNK-nya, kamu tukar barang bukti Karena memang si anak ini tidak memiliki sim Ya akhirnya terpaksa kami lakukan tilang Nah, belajar yang pintar ya, Dek ya Saya udah lulus Oke Jadi kuliah? Ya belajar kan, kamu lanjutin mana kuliah? Amin Ambil apa? Jurusan Udah saya jalan lagi? Iya Hei, calim Oke Kan, kan balik Wah Ya, gue baru Bapak, kan balik Kalau kamu belah mana ya Pak? Bapak, gimana nih Pak? Alam aja Pak Bapak, pura-pura nanya atau menghindari? Enggak Iya Gue sim dan SNK-nya Bapak Iya, saya sekaligus melanyakan di telangkapan surat-surat kendaraan tersebut Banyak modus seperti ini Pak Pura-pura nanya agar terindah dari kendaraan kepolisian Nah, kan benar Bapak cuma bisa menunjukkan surat hilang yang belum diambil Iya kan? Nah, SNK-nya mana? SNK-nya Ini yang ditahan? SIM-nya? SIM-nya hilang SIM-nya hilang? Kenapa hilang Pak? Jatuh? Ini jadi SNK yang ditahan? Iya Nah, berarti kan Bapak cuma modus doang tadi Nanya Bapak Padahal Bapak ini juga Ini kapan di telangnya? Mau transfer Pak Ini kapan nih? Mau transfer apa Pak? Ini slip merah Pak Bukan slip biru Kalau slip biru silahkan cari bank b**** Ini slip merah harus mengikut sidang Seperti itu Pak Jelas Pak? Ini kapan nih Pak? Diambilan? April 2016 Sudah lewat berapa bulan? Tiga bulan yang lalu Kenapa tidak diurus Pak? Sudah di pulang kampung Pak Nah, pulang kampung berapa lama Pak? Dua bulan Dua bulan Berarti masih ada sisa satu bulan Pasti di sini kan? Kenapa satu bulannya tidak diurus? Sudah di sini Pak Iya, saya paham Pak Sekarang gini Pak Kalau surat merah ini tidak Bapak urus segera Kan yang di jalan Bapak rugi sendiri ketika ada pendidikan lagi Apabila pelanggar ini tidak segera mengurus surat hilang yang sebelumnya Maka efeknya pun akan seperti ini Merugikan dirinya sendiri Meluncur ke TKP Siap 86 Terima kasih telah menonton!